kemarin lah, yang hari kamis itu kita pelajari ayat sebelumnya, ini 204. Itu ada orang-orang yang membuat kamu kagum, wahai Muhammad. Kagum dengan cara ibadahnya, cara bicaranya, kagum dengan keduniawiaannya, dan seterusnya. Bahkan mereka kemudian juga bersahadat Ya bersahadat Mau nyaksikan kebenaranmu Sehingga membuat kamu kagum Jangan terkecoh Muhammad kata Allah Jangan terkecoh Kenapa? Di depanmu mereka begitu Tetapi begitu mereka berpaling dari depanmu Mereka kembali kepada Ila syayatinihim istilahnya Kemudian mereka bilang bahwa Itu hanya Buyunnya mereka Jadi Kita masuk di Ayat bahwa Allah memberikan Mereka itu ketika Berpaling sudah mereka membuat Kerusakan di muka bumi Dua Dua jenis kerusakan Kerusakan yang benar-benar Kerusakan dalam arti Merusak tanaman Merusak ternak apa segala macam Yang kedua adalah Kerusakan dari sisi ibadah Artinya mereka ya itu tadi Menyembah hal-hal lain selain Allah Kemudian Tradisi-tradisi yang sangat jauh Menyimpang dari kebenaran Nah itu yang disebut di sana Sementara Bahwa mereka merusak tanaman dan juga ternak Bahwa mereka merusak tanaman dan juga ternak Ketika mereka dikatakan Ketika mereka dikatakan Kamu itu nyumbuk bertakwalah kepada Allah Kamu itu takutlah kepada Allah Maka dia menampakkan Maka dia menampakkan Merasa kehebatannya Merasa Apa Ya itu tadi Kekayaannya Kepandainya Ke Ya segala macamnya lah Mereka merasa bahwa mereka Tidak berhak Tidak layak Kalau mengikuti Muhammad Kalau mengikuti orang-orang yang bodoh Kata mereka ya Seperti yang kemarin kita pelajari di Ayat sebelumnya Bahwa Sebagian manusia itu Menganggap bahwa Nabi Muhammad S.A.W. dan para pengikutnya adalah orang-orang bodoh Dimana ketika diberita Aminu Kamu itu berimanlah Seperti orang-orang yang telah beriman Jawab mereka Anu'minu Kama amanah Sufaha Jadi Apakah kami akan beriman Sebagaimana orang-orang lain telah beriman Orang-orang yang bodoh itu telah beriman Itu di ayat 13-14 yang sebelumnya Itu di surat Al-Baqarah Jadi mereka merasa bahwa Para pengikut Nabi Muhammad itu Orang-orang bodoh Para pengikut Nabi Muhammad itu Orang-orang yang Tidak layak Untuk dijadikan pedoman Bahwa mereka akan Baik gitu ya Sehingga tidak mau ikut Tidak mau Tidak mauannya itu karena perbedaan standar tadi Bahwa standarnya mereka Yang dimaksud hebat Yang dimaksud Layak Itu adalah orang-orang yang punya harta Punya kedudukan Punya kasta Kemudian punya status sosial Dan seterusnya Sehingga Itu yang Yang kemudian Dijadikan pedoman Untuk mereka ngomong Ya tidak layak Tidak layak Untuk mengikuti Maka disini disebut Maka tampaklah Kesombongannya Nah itu Tampaklah kesombongannya Build if me Dengan dosa-dosa mereka Sombong Ya karena itu tadi Makanya Saya dan Sampian juga Ayo Lebih berhati-hati Ketika membuat standar Kriteria sukses Standar kriteria hebat Standar kriteria dan seterusnya Ya Kenapa? Karena disini Wahfahas buhu jahannam Dan layaklah buat mereka itu jahannam Wala bi'salmihat Dan itulah Sepuruk-puruk Tempat tinggal Atau tempat kembali Waminan nasimai yashirinaf Sa'ubatikho Amarulatillah Sementara itu Ada orang-orang Yang bahkan Relah mengorbankan Jiwanya Raganya Untuk mencari Semata keridoan Allah Ya Nah ini Leduler Jadi Ada Meskipun Sebagian besar manusia itu Fasik Sebagian besar manusia itu Rusak Tidak Percaya Dan Serta Sangat menentang kebenaran Allah Sebagian besar Tapi masih ada Sebagian kecil dari manusia Yang Itu tadi Bahkan Tidak hanya beriman Tetapi Lebih dari itu Mengaktualisasikan Imannya Dalam bentuk Pengorbanan Relah Berkorban Rela Berkorban Ada yang memaknai Mayyashri itu Menjual Artinya Menyerahkan Dengan imbalan Apa yang diserahkan Jiwa raga Apa imbalannya Jiwa raga Dan harta Apa imbalannya Ampunan Dan rida Allah Ampunan Dan rida Allah Banyak Ayat-ayat Yang mendukung ini Banyak Sekali Banyak Sekali Dalam surat Atau Basof Banyak Sekali Dimana Orang-orang Yang telah Memberikan Jiwanya Raganya Hartanya Inti Hidupnya Untuk Agama Allah Hanya Semata Mencari Dilih Allah Jadi dia berkorban Bukan untuk Jabatan Politik Bukan untuk Dapat Misalnya gini Sedekah Seratus Sekali Satu Juta Nanti Biar ada Rezekiku Tambah Tidak Bukan itu Tidak Jadi Malah Di dalam Surat Al-Mudathir Itu jelas Wala Tamnun Tastaksir Jangan Kamu Bersedekah Itu Untuk Meminta Tambahan Mengharap Tambahan Lebih Jangan Kata Allah Artinya Sebenarnya Kita sedekah Dan seterusnya Itu harus Benar-benar Semata Karena Allah Tidak Boleh Karena Minta Imbalan Di dunia Kalaupun Ada Tambahan Imbalan Itu Nantinya Di akhirat Jikapun Di dunia Ada Kemudian Setelah Sedekah Kita bertambah Itu bonus Yang Dijanjikan Allah Itu Di akhirat Sehingga Sekali Lagi Orang-orang Ini Dia Benar-benar Mengorbankan Jiwa Raga Dan Hartanya Itu Semata Mata Kana Ibti Amardatillah Hanya Mencari Ridha Allah Wallahu Ra'ufum Bila Ibadah Dan Itulah Karena Allah Itu Sangat Apa Maha Penyantun Terhadap Hamba Hambanya Jadi Itu Dolor Satu Di antara Ini Karena Itu Maka Saya Mengajak Sampian Untuk Benar-benar Membaca Kalimat-kalimat Allah Yang Memang Benar-benar Hanya Karena Mencari Ridha Allah Yuriduna Wajah Kalau Di Dalam Surat Al-Kahfi Ayat 28 Coba Dibaca Ayo Sabar Sabar Coba Dilihat Di Surat Al-Kahfi Ayat 28 Yang Terkait Dengan Ini Silahkan Jangan Bersabarlah Bismillahirrahmanirrahim Jangan Bersabarlah Engkau Muhammad Bersama Orang Yang Menyeru Tuhannya Pada Pagi Dan Senja Hari Dengan Mengharap Keridoannya Dan Janganlah Ketua Matamu Berpaling Dari Mereka Karena Mengharapkan Perhiasan Kehidupan Dunia Dan Janganlah Engkau Mengikuti Orang Yang Hatinya Telah Kami Lalaikan Dari Mengingat Kami Serta Menuruti Keinginannya Dan Keadaannya Sudah Melewati Bata Sudah Jadi Disitu Jelas Kamu Bersabarlah Bersabar Bersama Orang Orang Yang Menyebut Asma Allah Yang Benar-benar Berjuang Untuk Agama Allah Semata-mata Hanya Untuk Mencari Keridoan Allah Dan Jangan Kau Palingkan Hatimu Hidup Dari Kelompok Itu Dari Kelompok Orang-orang Yang Mencari Ridha Allah Hanya Karena Misalnya Tergoda Pada Orang-orang Yang Sudah Berpaling Berpaling Kepada Orang-orang Yang Berburu Duniawi Dan Seterusnya Bersabarlah Bersama Orang-orang Yang Hanya Mencari Ridha Allah Kenapa Karena Mereka Itu Sudah Melambai Batas Mengikuti Hawa Nafsunya Ayo Menerima Tawaran Allah Gimana Tawaran Allah Tawaran Allah Ada Surat At-Tawbah Ayat 111 Dan As-Sof Ayat 10 Sampai 12 Silahkan Kalau ada yang mau baca Di Surat As-Sof Ayat 10 Sampai 12 Dan Juga Surat At-Tawbah Ayat 111 Silahkan Sudah Ketemu As-Sof Dulu At-Tawbah Dulu Ass-Sof Ass-Sof Bismillahirrahmanirrahim Ass-Sof Dulu At-Tawbah Ayat 11 11 Sungguhnya Allah Membeli Dari Orang-orang Mumin Baik Diri Maupun Harta Mereka Dengan Memberikan Kurga Mereka Mereka Berperang Di Jalan Allah Sehingga Mereka Membunuh Atau Terbunuh Sebagai Janji Yang Benar Dari Allah Di Dalam Tawrat Injil Dan Al-Quran Dan Siapakah Yang Lebih Menepati Janjinya Selain Allah Maka Bergembiralah Dengan Jual-Beli Yang Telah Kamu Lakukan Itu Dan Demikian Itulah Kemenangan Yang Agun Selain Selain Allah Sudah Surat Asef Ayat 10-12 Terima Oke Silahkan Nurul Mau baca Oke Siapa yang Sudah Ketemu Tadi Yang Dibaca Pak Sebul Atau 111 Ya Iya Atau Bagus Oke Sekarang Pak Surat Asaf Ayat 10-12 Itu Ngapain Pak Juh Ikut Di Sana Itu Sekalian Mantau Ada Audubillahi Minasaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wahai Orang-orang Yang Beriman Maukah Kamu Aku Tunjukkan Suatu Perdagangan Yang Dapat Menyelamatkan Kamu Dari Azab Yang Pedih Yaitu Kamu Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Berjiat Dijalan Allah Dengan Harta Dan Jiwamu Itulah Yang Lebih Baik Bagi Kamu Jika Kamu Mengetahui Sadaqallahuladzim Lanjut Ayat berapa tadi ya Baru ayat 10 ya 11-12 Nisaya Allah Mengampuni Dosa-dosa Mu Dan Memasukkan Kamu Kedalam Suga Yang Mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Dan Ketempat Yang Baik Di dalam Suga Aden Itulah Kemenangan Yang Agung Nah Ya Jadi Itu jelas Upahnya Itu Nanti Upahnya Itu Di akhirat Upahnya Itu Adalah Ketika Semua Manusia Mendapatkan Apa Yang Diberi Dijanjikan Allah Tapi Nanti Bukan Disini Dan Itu Tadi Mengorbankan Hartanya Jiwanya Raganya Jadi Itu Yang Disebut Jual Beli Dengan Allah Dan Hanya Orang-orang Yang Iman Hakul Yakin Percaya Betul Terhadap Apa Yang Allah Janjikan Yang Benar-benar Mau Kalau Enggak Enggak Percaya Ya Susah Percaya Itu Karena Itu Sekali Lagi Kita Harus Benar-benar Memahami Tawaran Tawaran Allah Ini Sebagai Sesuatu Yang Serius Ada Seserius Memang Memang Allah Memberi Gitu Kalau Enggak Benar-benar Gitu Enggak Bisa Enggak Akan Percaya Karena Itu Saya Berharap Ayo Benar-benar Kembali Ke surat Al-Kafiyah 28 Dari Bahwa Fasbir Bersabarlah Kalian Bersabarlah Kalian Bersama Dengan Kelompok Orang-orang Yang Benar-benar Hanya Mencari Ridho Allah Orbankan Hartanya Jiwanya Tenaganya Untuk Kemuliaan Di dunia Maupun Di akhirat Nanti Silahkan Kalau ada yang Mau ditanyakan Atau disampaikan Silahkan Ijen Ijen Ya silahkan Saya lupa Ayatnya Berapa Tapi kan Ada yang Di Di Al-Quran Yang mengatakan Bahwa akan Diganti 700 Kali Itu Itu kan Jadi Itu di Surat Al-Bakoro Jadi Ya Saya Tadi Udah Banyak Yang Banyak Yang Ustadz Ustadz Sekarang Yang menggunakan Itu Sehingga Misleading Persepsi Bahwa Seperti Gus bilang Tadi Harusnya Kita mengharapkannya Di akhirat Nanti Bukan Di dunia Sedangkan Ustadz Sekarang Menggunakan Ayat Itu Benar 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 Kata Kata Bu Deganti Atau Dibayar Dengan 700 Kali Itu benar Memang ada Ayatnya Tapi Itu benar Benar Misleading Benar Benar Salah Salah Penafsiran Jadi Itu ada Coba Dibuka Biar Terang Kita memang Benar Membenarkan Ayat Itu Ayat Al-Bakoro 261 Silahkan Dibuka Biar Nanti Kita Juga Seperti Yang Saya Sampaikan Kemarin Secara Dibaca Bu Dias Ayat 261 Surat Al-Bakoro Perumpamaan Orang Yang Menyimpahkan Hartanya Di jalan Allah Seperti Sebut 3 biji Yang Menumbuhkan 7 Tangkai Dan Pada Setiap Tangkai Ada 100 Piji Allah Melipat Gandakan Bagi Siapa Yang Dia Gendaki Dan Allah Maha Mengetahui Nah Itu Dilapat Gandakan Tapi Disitu Allah Tidak Menyatakan Di dunia Justru Di akhirat Di ayat 262 Di ayat 263 Disana Jelas Bahwa Balasannya Itu Adalah Di akhirat Bukan Disini Sementara Justru Justru Kita Dilarang Bersedekah Dengan Meminta Meminta Balasan Di dunia Jadi Disuk Dibuka Disurat Al-Mudathir Mungkin Disurat Al-Mudathir Ayat 6 Piri Mas Teruk Ayat 6 Tidak Sudah Ketemu Surat Al-Mudathir Ayat 6 Bismillah Dan Janganlah Engkau Muhammad Memberi Dengan Maksud Memperoleh Balasan Yang Lebih Banyak Jadi Itu Jelas Bahkan Yang Yang Diperintah Adalah Yang Dilarang Disitu Adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Janganlah Engkau Muhammad Bersedekah Itu Mengharap Balasan Lebih Banyak Nah Itu Tafsir Yang Jelas Jelas Kenapa Berarti Kita Bersedekah Itu Harapannya Adalah Di Akhirat Sehingga Benar-benar Kalau Ayat 261 Tadi Diterjemahkan Sebagai Apa Meminta Balasan Di dunia Oh Jelas Keliru Jelas Keliru Nah Ini Yang 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 Supaya Apa Supaya Kita Menjadi Ikhlas Karena Kalau Nanti Kita Minta Balasan Di dunia Itu Nanti Malah Kalau Ternyata Tidak Dikasih Sama Allah Jadinya Tidak Ikhlas Itu khawatirnya Malah Kemudian Jadinya Kurang Siap Untuk Bersedekah Secara Benar-benar Utuh Hal Karena Masih Berharap Terima Balasan Di dunia Ini Ini Cara Yang Saya Sampaikan Bahwa Kalau Menafsirkan Ayat Al-Quran Itu Ayo Kita Lihat Dengan Cara Melihat Ayat Lain Supaya Benar Karena Kalau Tak Gak Gitu Akan Kita Tafsirkan Menurut Nafsu Kita Masing-masing Saya mungkin bukan ulama yang hebat, bukan ulama yang benar-benar hafal ini hafal itu Tapi saya mengajak sampian untuk secara hati Tidak mempedulikan apa gelarnya dan lain sebagainya Tidak usah melihat gelar saya Tapi ayo kita lihat bersama-sama ayat-ayat ini dari ayat yang benar-benar bukan pemahaman saya Bukan tafsir saya, bukan karangan kitab saya Tetapi kita lihatkan sendiri bagaimana satu ayat itu mendukung dan menafsiri ayat yang lain Begitu, jadi surat Al-Baqarah ayat 261 tadi Tentang janji Allah bahwa setiap sedekah satu butir itu akan berubah menjadi tujuh Dan setiap tujuh akan menjadi seratus Itu bukan di sini, di akhirat Sementara di sini, kalaupun kita dapat tambahan ya itu bonus Tapi tidak boleh dijadikan tujuan, apalagi harapan Begitu, Bu Ria Sudah lagi, silakan Dari penjelasan tadi sudah jelas Saya mohon penjelasannya lagi Untuk menyemangati, untuk targih ya Untuk menyemangati agar kita suka berbuat kebaikan Boleh, boleh tafus untuk dengan iming-iming yang dijanjikan Allah itu Baik di dunia maupun di akhirat Supaya semangat Ya, jadi gini Bedanya kita dengan berbisnis dengan Allah dan berbisnis dengan manusia itu bedanya iman ya Bedanya iman Kalau berbisnis dengan manusia Maka kita memakainya itu analisis bisnis ya Pakai analisis bisnis murni Jadi bisnis dianalisis dengan bisnis gitu Artinya untung rugi itu benar-benar dianalisis secara keuangan Jadi, coba nanti kamu modal sekian Maka dengan asumsi sekian akan labah sekian Itu berbisnis dengan manusia Sehingga landasannya adalah ilmu Ilmu ekonomi Tapi kalau berbisnis dengan Allah Landasannya bukan ilmu ekonomi Landasannya iman Kenapa? Karena yang ditawarkan Allah itu bisa berbalik Misalnya, yang dibaca Pak Wahyu tadi Itu Dari kawal Fawzul Azim Fawzul itu keberuntungan Nah, padahal Harta hasil kerjaan kita Kita serahkan untuk akma Itu berkurang apa tambah? Berkurang Tapi di mata Allah dianggap labah Lohon di mata Allah berat dianggap labah Tapi di mata manusia Sehabisnya ya berkurang Gimana orang diserahkan Tanpa ada jaminan siapa yang akan memberi kita Sehingga kita hanya punya model iman Bahwa itu nanti pasti dilipat gandakan Not now Bukan sekarang Tapi nanti Sehingga apa? Untuk penyemangat kita Itu nggak bisa kita dengan penyemangat yang tadi itu Itu malah bukan penyemangat itu Itu jebakkan Batman itu Jebakkan Batman kenapa? Kamu nanti kalau sedekah 1 juta Sudah dijain nanti insya Allah rezekimu akan lancar Ternyata rezekinya nggak lancar Mau apa coba kita? Kan malah jebakan Membuat kita kehilangan 1 juta di dunia Juga kehilangan 1 juta di akhirat Kenapa? Nah jebakan setan malahan Sehingga ayo kita semangat di diri kita Bukan dengan iming-iming material Jangan Nggak bisa Karena memang Harus dengan iming-iming surgawi Sehingga apa? Ada seorang pasukan nabi Ploton yang setelah bertempur Istirahat digantikan pluton yang lain Yang pluton yang istirahat ini Dibagiin kurma Satu-satu-satu Satu orang satu Nah satu orang ini Dibagiin kurma Baru mau dimakan Dia tanya sama Rasulullah Ya Rasul Jika saya nggak jadi makan kurma ini Lalu saya berangkat maju perang Kemudian saya terbunuh di medan perang Kemana saya? Surga Kurma satu yang mau dimakan Berangkat dia perang Maju Iming-imingnya apa coba? Kurma aja di tinggal Enggak Enggak Jadi menyemangati dia Bukan balasan nanti dapat Harta rampasan perang Kan orang yang perang Dapet itu nanti Dapet bagian harta rampasan Tapi dia nggak Saya lebih baik mencari itu Allah Ya gitu Jadi akhirnya dia terbunuh Di medan perang Dan wafat Sebagai syahid Nah saya Meminta kita semua Untuk Iming-iming tadi itu ya Bukan iming-iming Dalam arti Apa Tapi iming-iming yang Kalimat Rasulullah Kamu akan mendapatkan Surganya Allah Makanya Ketika Disitu Allah telah membeli Ya Minal mu'minina Dari orang-orang Berimian laki-laki Mupun perempuan Al mu'minati Itu Dengan Balasan apa? Yang Firlakum Dunubakum Disitu Diampuni dosamu Coba Sambian memberikan Harta Misalnya Mobil Balasannya adalah Diampuni dosa Semangatnya dimana? Maka Yang dibaca Budiah tadi La tamnun Tas takfir Jangan Mohamed Jangan kamu Semangatmu itu Bersedekah itu Karena Biar nanti dapat banyak Jangan Gitu La itu lanahi Tidak boleh Supaya Pak ikhlas dari awal Ikhlas benar-benar Karena iman Kita bukan anak kecil Kalau anak kecil kan gitu Ayo sembahyang Nanti tak kasih permain Nah itu anak kecil Nah gitu Puasa ya Nanti tak belikan bakso Kalau pas bukan Ayo tak belikan miksuwi Sehingga dia puasa Masa sambian Mau disamakan Dengan anak-anak kecil Keimanannya Malu dong Nah gitu Ya Oke Kita lagi Bilangkan Saya sedang Masuk kapal ini Sudah sejak Jam Dua malam Ini baru Masuk Berapa jam Sampai 4 jam Main motor Main motor Main motor Enak ya Enak ya Siap Pak Wit mau ikut Pak Wit Siap Gus Pak motor prima Gus Pakai prima Ayo Pak Wit Mau bisa dipersilakan Ke Australia Pak Wit Jogja dulu Gus Oh Jogja dulu Siap 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 Ini memang harus Jogja dulu Kayaknya ini Jogja dulu Baru Kemudian Kalimantan Baru Australia Kali ini Siap 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 Insya Allah Nah itu Dulur-dulur Sudah diundang Kita kapan Ini gathering Ini Dulur kajian Tafsir ini Dere Dere Ayo Panitianya Siapa Gathering Akhir Tahun Atau Gimana Gitu Di Jogja Apa Di Australia Wih Kalau Akhir Tahun Itu Susah Gus Kenapa Yang dari luar negeri Yang susah Oh iya Dingin banget Ngapain disana Nyari apa ya Lalu ini Tiketnya terlalu mahal Dan terlalu Hirupik Kalau Anu apa Tiburan ya Bu Kalau Jogja Enak Jogja Nanti dikali Orang Biar dingin Iya Kalau Akhir Juni Harang Kalian harus berhenti Ini Kesibukan Semua Wess Iya Jadi Itu ya Saya rasa Kajian kita Pada Pagi hari ini Allah Begitu Indah Begitu Menyayangi Kita Dengan Segala Arahannya Dengan Segala Petunjuknya Yang membuat kita itu Jelas gitu loh Dalam hidup Kita itu punya Tujuan Pathway Dan Rule Serta Framework Yang jelas Hidup itu Enak Karena kita diarahkan Bukan oleh Nafsu Tetapi diarahkan oleh Kebenaran Dan pasti benar Karena kalau Pendapat si A, C, B Psikolog A, ekonomis A, B, B Belum tentu Karena mereka punya Kepentingan-kepentingan Industri Kepentingan Politik Kepentingan Ras Kepentingan Kebangsaan Yang Sempit Tapi kalau Allah itu Pasti kepentingan manusia Tidak hanya di dunia Tapi di akhirat Ikuti itu Enak hidup kita Benar Ya di dunia juga Enak Karena apa? Karena kita disetir oleh Ketenangan hati Bukan oleh Kebanyakan ekonomi Gitu ya Materi Tapi ketenangan Saya rasa itu Kajian kita Tetap semangat Sabtu yang seru Baik dalam hal iman Maupun aman Semoga Allah Merahmati kita Merita-kita Menunggikan dalam Sirat Al-Masakim 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.